Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya RF Travel and Trip Nah, kali ini kita akan review suasana tol menuju Bandara Soekarno-Hatta Nah, ini kita sudah ada di daerah Pluit ya Tadi saya lewat tol Pelabuhan, Prio, Ancol, Pluit Nah, sekarang kita akan review ke tol Bandara Soekarno-Hatta Nah, ke Bandara Soekarno-Hatta itu pertama, aksesnya itu memang akses utama dari tol Kalau nggak dari tol, ruwet banget, beneran Jadi kalau nggak dari tol itu harus lewat daerah Mogot, atau lewat Tangerang Nah, pokoknya itu jalannya memang agak ruwet lah, agak macet dan belok-belok Jadi memang akses utama itu lewat jalan tol ini teman-teman Lewat jalan tol, dan yang kedua bisa naik kereta bandara teman-teman Cuman, cuman ini kereta bandara itu naiknya nggak bisa di mana-mana Atau naiknya cuman bisa di daerah Panggarai sama stasiun yang BNI itu teman-teman Jadi memang agak kurang fleksibel ya Jadi sering kosong sih kereta bandara Jadi memang kebanyakan orang lebih milih kalau nggak naik, kalau nggak lewat tol, kalau nggak bawa kendaraan Bukan dia pakai taksi, banyak taksi sih disini Lewat, bukan banyak taksi, maksudnya banyak orang yang pakai taksi kalau bandara Dan atau kalau deket sama terminal Damri, biasanya lebih enak naik Damri Kalau saya sih kalau nggak bawa kendaraan lebih prefer naik Damri ya teman-teman Karena memang harganya juga lumayan murah Nah ini kita lurus ya Jadi ini ada dua jalan teman-teman Yang satu tadi itu jalan via bawah Yang satu lagi jalan via atas Nah kalau ini itu sebenarnya nanti akan nyambung ke arah lingkar barat teman-teman Cuman semuanya itu sama sih, kalau mau ke Soekarno-Hatta, ke bandara Bawah atas sama aja Malah kalau di atas itu lebih sepi Menurut saya, jadi saya lebih suka di sebelah atas lewatnya Agak atas Nah kalau di bawah memang lebih rame Jadi memang ini sepi ya Sebenarnya di kanan itu ada sih teman-teman Jadi di sebelah sini ya Itu jalan ke arah bandara Nah ini juga nyambung sebelum bandara itu Nyambung ke arah PIK ya teman-teman Pondo Indah Kapu Di Pondo Indah Kapu itu Ini ya teman-teman ya Maksudnya sekarang udah daerah Daerah apa ya Mengembangkan yang bagus lah Di PIK itu banyak Ada mallnya juga bagus Terus juga daerah mangrove Dan juga karena ada reklamasi itu sih ya Karena ada reklamasi itu ya Jadi memang bisa dikembangkan Jadi memang tanahnya tinggal Mumpuk-mumpuk doang Gak usah Ripet beli tanah orang Jadi laut ditumpukin Bisa jadi tempat Nah ini teman-teman Kita lewat Akses bandara yang atas Jadi memang kalau untuk Bandara ini teman-teman Yang pertama Kalau bisa Itu untuk berangkat Itu lebih awal ya teman-teman Jangan sampai mepet-mepet Kenapa? Apalagi kalau sore Kalau sore itu tidak bisa diprediksi Teman-teman Lalu lintas Jadi memang agak sering macet ya Kalau Bukan agak sering ya Apalagi kalau Jumat sore pasti macet Karena orang pada pulang Apa pulang mungkin ya Gimana Nah itu memang lebih macet Kalau Jumat sore Jadi memang mending Mending nih Berangkat lebih awal Jadi biar gak terlalu macet-macetan Bentar Nah ini lurus teman-teman Jadi sebelah kiri tadi itu Kelingkar baret ya Kita lurus Ini nyambung masih Nyambung ke arah tol bandara Itu teman-teman Jadi memang lebih sepi Kalau lewat atas ini ya Teman-teman ya Kalau Gak macet Itu sebenarnya Kalau taruh lah dari cawang ya Teman-teman ya Gak ada sejam Setengah jam doang Kalau gak macet ya Jadi enak sebenarnya Daripada Ini ya Mungkin daripada Mungkin naik kereta Ke bandara Kalau gak macet Tapi kalau Suri Untuk mengantisipasi Kemacetan Ya mungkin Kalau pengen Naik kereta Yang kereta bandara Ya lebih bagus lah Karena jadwalnya jelas Gak ada Terhalang lalu lintas Sudah Kalau ini kan Kalau pagi Siang Itu gak ada masalah sih Nah itu ada pesawat Teman-teman Pesawat Ya pesawat Itu ada pesawat ya Teman-teman ya Jadi kalau dari cawang Itu kira-kira setengah jam Teman-teman Dengan kecepatan yang Normal ya Normal Sekitar 80-90 100 Itu sekitar setengah jam Gak sampai sejam Bah 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 Cuman harus dipastikan ya teman-teman Nanti kalau ke bandara Soekarno-Hatta Itu Bayarnya pakai e-money ya Teman-teman ya Bah Pakai Ya 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 Pakai e-money Jadi bukan cash lagi Kalau bayar parker Sekarang kan Banyak kerja Bish B Pakai e-money ya teman-teman ya Ya Truk-truk B B B Iya B B B Iya Oh Nah Jadi untuk sekarang Itu akses Tol bandara Itu sebenarnya Banyak banget teman-teman Bukan akses Akses tolnya Jadi ada dari Kalau dulu kan cuman dari sini nih teman-teman Kalau sekarang itu Bisa langsung dari Dari daerah Tangerang teman-teman Karang Tengah Itu sudah langsung bisa teman-teman Dari Jakarta Barat Itu sudah ada tolnya Sudah nyambung Jadi Memang Biar gak terlalu Krodit ya Di daerah sini ya Jadi memang daerah Sono itu Sudah ada Jadi kalau teman-teman yang dari Arah Tangerang Atau Dari arah Mungkin Bintaro Itu bisa lewat Yang tol Yang arah Kunciran teman-teman Kunciran sampai Ke arah Bandara Nah itu Depan itu sudah Gerbang tol ya teman-teman ya Gerbang tol bandara Eh sorry Gerbang tol cengkareng Terbang tol cengkareng teman-teman Nah ini Nah ini gerbang tol cengkareng teman-teman Wah ini ditutup Turbo Dah 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 Wah Iya Nah disini tarifnya Ini ya teman-teman ya 8 ribu rupiah teman-teman Disini Tarifnya 8 ribu rupiah teman-teman Ya 8 ribu rupiah teman-teman ya Oke Itu suasana tol ke arah bandara Kita sambung di video selanjutnya ya teman-teman ya Terima kasih sudah menonton